Al-Fatihah Alhamdulillah kembali lagi kita di program Halo Ustadz ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya bersama saya Ruchi Ardi yang insyaallah akan menemani antum semuanya di 30 menit ke depan yang nantinya kita akan membahas seperti biasa 3 pertanyaan dan akan kita ulas bersama-sama dari sudut panah agama kita bersama dengan para nasi sumber yang insyaallah sudah sangat paki dalam keilmannya. Nah di segmen yang pertama ini di episode 92 sebelum saya bacakan saya ingin menyapa terlebih dahulu ya sahabat kuragam muslim apa kabarnya hari ini semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan segala aktivitas kita segala kegiatan kita senantiasa berzikir kepada Allah dan diriduai oleh Allah SWT. Seperti biasa sahabat kuragam muslim saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke salam tv peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah tangga umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor whatsapp 085296671046. Pabila antum semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut panah agama silahkan tanyakan langsung. Ya di segmen yang pertama ini kita coba hubungi untuk Ustadz Roshid. Halo Ustadz Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz saya dilema apakah saya resign atau tetap mengajar karena tempat kerja saya bercampur antara guru laki-laki dan dengan guru perempuan. Mohon pencaraannya Ustadz. Ketika memang suatu tempat terjadinya ikhtilat atau kita katakanlah campur baur ya antara laki-laki dan wanita yang tidak mahram. Maka ini adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Pencampur bauran ya antara laki-laki dan perempuan yang tidak mahram ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Makanya ketika kita bekerja di satu tempat dan itu memang terjadi ikhtilat atau kita katakan percampur bauran sejatinya kita berusaha untuk menghindarkan diri dari hal demikian. Mungkin teman-teman kita yang gak ngerti agama mungkin mereka bercampur baur kan. Tapi kita berusaha untuk tidak gitu. Tapi kalau kita udah berusaha toh ternyata gak bisa juga maka tentu agama kita yang perlu kita selamatkan. Karena sedikit banyaknya ini kalau setiap hari intens seperti itu kan. Bercampur ya dengan lawan jenis ya apa namanya dengan wanita yang gak mahram kita ya. Itu paling tidak kita zina mata gitu. Setiap hari kita memandang wanita yang gak mahram bagi kita kan. Dan itu merupakan pintu-pintu terjatinya kepada perzinahan. Dan Allah mengatakan Dan janganlah kalian dekati zina. Sungguhnya itu adalah sebuah perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk begitu. Nah tentu berawal dari pandangan kan. Dari awal dari pandangan. Maka pada akhirnya akan terjadi hal-hal yang diharamkan. Ini sudah diharamkan sesungguhnya kan. Begitu. Tapi akan terjadi perbuatan yang lebih lagi. Yang lebih berat perangkarnya dalam syariat. Maka berhati-hati kita terhadap pandangan. Yang awalnya demikian pada akhirnya akan tercumlus kepada dosa dan maksiat. Makanya ketika memang seperti itu halnya. Ingat hadis Nabi SAW. Bagusnya seorang itu adalah ketika dia memang berani meninggalkan sesuatu karena Allah. Man taraka syai'an lillah awwaduhullahu khairun minhu. Bareng sahabah meninggalkan sesuatu karena Allah. Maka Allah akan menggantikan hal yang terbaik baginya. Artinya ketika memang dia melihat situasi dan kondisi itu tidak memungkinkan dia untuk bertakwa kepada Allah. Karena dihantam oleh ikhtilat atau pencemperbauran yang bertubi-tubi yang setiap hari dia lihat. Maka ini tidak memungkinkan baginya, tidak kondusif baginya untuk menjalankan ketaatannya, ibadahnya kepada Allah. Maka sesungguhnya pilihan yang paling tepat baginya adalah resign. Ataupun keluar, ataupun pindah tempat ya. Untuk dia bisa mencari tempat yang lebih baik, yang lebih nyaman baginya. Agar ibadahnya itu tidak terganggu, ketakwaannya itu terjaga. Dan selalu dia dekat dengan Allah SWT. Lagi-lagi memang menjadi kata kunci dan kata apa namanya ini. Hal pokoknya adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Hal utama yang harus selalu dipertimbangkan. Wallahu ta'ala. Iya, syakran jazakallah khairan Ustaz Prashid. Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah. Nah teman-teman yang berprofesi ya. Atau ya dalam hal ini pertanyaannya guru. Nah kalau teman-teman mendapati adanya tempat kerja atau ruangan yang memang keterbatasan ruangan dalam hal ini. Sehingga dalam satu ruangan tersebut. Antara guru laki-laki dan perempuan itu berada di satu ruangan. Maka selagi kita bisa, kita usahakan untuk kita hindari untuk tidak satu ruangan. Maka lebih baik teman-teman. Misalnya di jam istirahat atau di jam kita tidak masuk ngajar. Kita mungkin bisa tetap di kelas yang kita ajar sebelumnya. Sehingga sebelum masuk guru selanjutnya. Kita masih bisa di kelas tersebut. Jadi tidak ke ruangan guru atau mungkin kita bisa main ke kantin atau main kemana yang memang kita usahakan untuk menghindari hal yang demikian atau bercampur tadi antara guru laki-laki dan perempuan. Nah memang sebisa mungkin kita usahakan untuk menghindari ya teman-teman. Tapi kalau memang ternyata karena adanya kegiatan tersebut atau seringnya jadi sering ngobrol, bercampur, dan lain sebagainya. Sehingga menjauhkan kita, semakin menjauhkan kita dari keimanan kita. Maka lebih baik kita tinggalkan teman-teman. Kita resign. Kita tinggalkan kerjaan kita tersebut. Karena untuk apa ya? Untuk apa kita bekerja? Kalau ternyata malah semakin menjauhkan kita dari Allah SWT. Jadi kerja kita nanti jadi sia-sia ya. Kita cuma kejar dunia doang. Akhirnya gak dapet. Seperti itu teman-teman. Semoga tercerahkan. Nanti akan kita lanjutkan di segmen yang kedua. Jangan kemana-mana tetap di program Halal Ustadz. Ustadz, apakah bantuan sembako itu halal untuk diterima? Mohon pencerahannya Ustadz. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi kita di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari Ustadz Roshid terkait tentang tempat kerja. Tentara guru laki-laki dan guru perempuan. Dan sebenarnya ini karena konteksnya guru ya. Jadi tadi pembahasan dari gue sebenarnya juga tempat kerja pada umumnya juga berlaku. Hal yang mikian teman-teman gak boleh bercampur. Nah tapi buat teman-teman yang tadi ketinggalan penjelasan dan solusi dari Ustadz Roshid. Boleh nanti saksikan di channel Youtube Salam Televisi. Nah di segmen yang kedua ini kita akan membahas tentang sembako teman-teman. Nah ada apa nih dengan sembako ya? Karena hal yang umum sembako ya. Namun sebelum saya bacakan detail pertanyaannya, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke rumah WhatsApp 085296671046 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut panah agama silahkan tanyakan langsung. Nah di segmen yang kedua ini kita coba hubungi Ustadz Zulham. Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, apakah bantuan sembako itu halal untuk diterima? Mohon pencerahannya Ustadz Bantuan sembako, kita lihat dulu apa tujuannya, apa maksudnya. Kalau seandainya tujuan daripada pemberi hanya sekedar bersedekah, maka kita boleh untuk menerima bantuan tersebut. Karena mungkin ada bencana atau dia lihat ya bahwa banyak diantara masyarakat ini membutuhkan sembako atau sekedar memberikan hadiah kepada kita, maka silahkan kita menerimanya. Tapi apabila sepemberi umpamanya memberikan syarat bahwa yang berhak menerima bantuan ini karena mungkin lagi bencana atau karena kefakiran atau seperti ya COVID terjadi ketika itu pandemi, maka orang membutuhkan bantuan dan dia menyarankan yang berhak mendapatkan bantuan sembako hanyalah orang-orang fakir miskin. Nah kalau kita merasa fakir miskin, silahkan kita ambil. Kalau kita masih memiliki kecukupan, masih banyak lebih membutuhkan lagi, maka tak halal kita untuk mengambilnya. Karena apa? Kita berkecukupan, kita orang kaya ataupun orang mampu. Sedangkan sepemberi sembako, menyarankan bagi orang-orang fakir miskin. Kemudian kalau seandainya sepemberi sembako, tujuannya seperti menyuap. Ya kita tahu sebagian ya orang-orang yang berpolitik, ya atau ingin supaya dia dipilih oleh masyarakat sebagai anggota legislatif atau sebagai pemimpin, sebagai bupati dan semisalnya. Kemudian dia memberikan sembako atas nama itu. Ya dia memberikan sembako kepada masyarakat, tujuannya apa? Agar dia dipilih. Ini sama seperti menyogok. Maka disini secara mutlak haram hukumnya kita mengambil sembako tersebut. Kenapa? Karena termasuk yang Nabi SAW menarang, Allah melaanat orang yang memberikan suap dan orang yang menerima suap. Nah bagaimana kalau alasannya kita tetap mengambil sembakonya tapi tak memilihnya? Ini sama saja. Karena apa? Karena orang tersebut memberikan sembako kepada kita dengan tujuan menyuap kita. Dengan tujuan menyuap kita supaya kita memilih dia. Karena kalau seandainya kita menerimanya, maka yang beginian prakteknya akan menyebar diantara masyarakat. Maka mudah sekali kalau Anda mungkin paham agama. Ya ambil mungkin tapi gak mau memilih dia. Ya tapi banyak masyarakat yang akan memilih dia. Karena apa? Melihat? Ya Anda mengambilnya. Atau gak ada yang mengingkarinya, gak ada yang menolaknya. Maka kita sebagai umat Islam khususnya warga negara Indonesia, miliki kecerdasan. Harus memiliki kecerdasan. Dan kita lihat jangan ada praktek-praktek suap seperti ini. Ketika ingin menjadi pemimpin, dia sogok masyarakat warganya supaya memilih dia. Ini tidak boleh dalam agama kita. Dan kita tak boleh menerima ya sembako tersebut karena masuk kategori suap menyuap yang dalam Islam Nabi mengatakan Allah melaknat orang yang memberikan suap dan orang yang menerima suap. Hukumnya haram dalam agama kita. Tapi kalau seandainya si pemberi sembako hanya sekedar karena sosial atau karena sekedar membantu orang-orang yang membutuhkan ya silahkan kalau kita memang butuh ambil. Tapi sekali lagi kalau dia masyarakat hanyalah fakir miskin yang menerimanya sedangkan kita orang yang mampu maka tak ada hak bagi kita untuk menerima sembako tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ya syukur. Jazakallah khairan Ustaz Zulham atas menjelaskan dan jawabannya Masya Allah. Terkait sembako teman-teman ternyata ini bisa jadi boleh kita terima bisa jadi juga enggak. Ini tergantung sama si pemberi sembako. Nah tujuan dari si pemberi sembako itu apa? Nah ini contoh nih yang terdekat bulan Ramadan sebentar lagi kan misalnya ada sembako kusur Ramadan gitu kan Nah kita orang-orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan enggak? Kalau kita memang termasuk dari orang-orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan maka kita boleh atau halal kita terima. Namun kalau seandainya si tujuan dari si pemberi sembako ini adalah untuk korban bencana bencana kebakaran misalnya atau banjir. Nah kita enggak terdampak sebagai korban tapi karena kita kebetulan lewat kita terima ini enggak boleh teman-teman karena memang sembako itu ditujukan untuk orang-orang yang apa namanya terkena musibah tadi sementara kita yang memang kebetulan lewat yang mungkin penampilan kita kayak korban juga ya ya ini kita enggak boleh walaupun penampilan kita kayak terlihat kayak korban tapi karena kita bukan korban yang sebenarnya atau dari musibah tersebut kita tidak boleh menerimanya nah ini jadi enggak halal teman-teman kita terima semua namun seperti yang saya sampaikan tadi bahwasannya apabila sembakonya sifatnya umum misalnya untuk sembako ramadhan atau misalnya memang murni untuk berbaji bagi orang-orang yang lewat di jalan ya silahkan padahal itu halal kita terima dan boleh kita gunakan sebagaimana mestinya ya mudah-mudahan tercerahkan ya teman-teman dan nanti akan kita lanjutkan di segmen yang ketiga jangan ke mana-mana terdiprogram Halo Ustaz Ustaz, bolehkah donor organ tubuh? mau-mauan caranya Ustaz sahabat keluarga muslim kembali lagi kita di program Halo Ustaz ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya tadi kita sudah membahas di dua segmen sebelumnya ya bersama dengan Ustaz Roshid dan Ustaz Zulham yang pertama tadi terkait tempat kerja yang bercampuran antara laki-laki dan perempuan kemudian di segmen yang kedua tadi kita sempat membahas tentang sembako ya sembako yang sembako itu halal diterima atau tidak nah buat teman-teman yang ketinggalan jawabannya atau solusinya dari para usaha kita tadi jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel youtube salam televisi dan di segmen yang ketiga ini kita akan membahas tentang donor teman-teman tapi donor apa? pertanyaan detailnya sebelum saya bacakan detailnya saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke salam tv peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustaz dengan cara chat dan kirimkan pertanyaan Anda di 0852-9667-1046 apabila Anda memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penagama silahkan tanyakan langsung nah segmen yang ketiga ini kita coba hubungi Ustaz Muslim Halo Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Ustaz, bolehkah donor organ tubuh? maupun caranya Ustaz donor organ tubuh pada asalnya koidahnya dibangun adalah berdasarkan pertama dikatakan adalah adanya berbahaya atau tidak bagi yang mendonorkan ini adalah kaidah umum dikatakan apabila membahayakan bagi yang mendonor misalnya baik matanya atau ginjalnya dan sebagainya ketika membahayakan maka dikatakan maka bagi seseorang tidak dibolehkan tapi misalnya ada pendonoran salah satunya dikatakan adalah donor darah misalnya dan itu tidak membahayakan bagi dirinya bahkan dikatakan bisa membantu untuk memulihkan kesehatannya karena adalah memperbaharui darah maka secara hukum dikatakan donor baik seperti darah ataupun organ-organ tubuh yang lainnya maka dilihat kepada doror atau bahaya seandainya membahayakan bagi dirinya berefek kepada dirinya maka dikatakan Islam menjaga tentang jiwa Islam menjaga tentang jiwa bagaimana Islam menekankan agar tidak membahayakan kepada individu seorang muslim tersebut Allah Ta'ala Muslim iya syukur dan jazakallah khairan Ustaz Muslim atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah cukup singkat ya teman-teman cukup singkat dan cukup jelas saya rasa terkait tentang donor organ tubuh tadi nah jadi sifat mendonor itu ini saya bilang memberi ya memberi donor atau memberikan nah dalam hal donor organ tubuh ini apabila ya sifatnya ketika kita memberikan bagian dari tubuh kita dalam hal ini organ kalau seandainya ketika setelah mendonor itu malah membahayakan diri kita membahayakan si pendonor maka hal ini tidak boleh teman-teman ya ini gak boleh dilakukan namun seperti yang disampaikan oleh muslim tadi namun seandainya apabila kita apabila kita memberikan donor namun malah memberikan dampak yang baik atau dampak yang positif terhadap tubuh kita makanya boleh dilakukan contohnya seperti donor darah nah ini malah boleh teman-teman ya kalau kita ada darah itu boleh dan ini memperbaiki apa namanya metabolisme tubuh kita gitu teman-teman ya sirukulasi darah dan sebagainya nah ini yang menjadi baik maka hal ini dan tidak membahayakan pendonor maka ini boleh dilakukan ya semoga tercerahkan teman-teman ya Allah ya sahabat keluarga muslim tidak terasa kita sudah di pengujung episode 92 namun sebelum saya akhiri saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut para agama silahkan tanyakan langsung akhirnya saya Ruchi Ardi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri mohon maaf apabila salah kata kita akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh